Binus Internasional mengadakan webinar dengan judul Fact Checking and Media Literacy for Yacht. Webinar ini mengundang beberapa pembicara yaitu National Secretariat Koordinator Cek Fakta Indonesia Adi Marsila, Head of Artificial Intelligence Center Institut Teknologi Bandung Ayu Purwariyanti, dan Head of Strategic Communication Division Cyberkreasi Oktora Irahadi. Adi Marsila menyebut berdasarkan data Kominfo, temuan isu hoax pada Agustus 2018 hingga April 2022 sebanyak 9.814 isu. Tidak hanya itu, Ayu Purwariyanti berbagi informasi tentang informasi yang dapat mengklasifikasi hoax, yaitu dengan mengecek nilai trust dari sumber berita, mengecek link berita, dan jenis akun media sosialnya. Sementara Oktora menyebut indeks kesopanan digital tahun 2016 hingga 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-29 dari 32 dunia, yang mana kualitasi etika para pengguna internet masih sangat minim. Tidak terhenti di webinar saja, Karina Anom, selaku ketua proyek dari acara ini, menjelaskan tentang rangkaian acara secara keseluruhan. Ini adalah satu atau awal dari kegiatan dalam rangka BINUS International Media Literacy Program yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan juga pihak-pihak luar seperti hari ini tadi, dari Pecek Fakta, dari Cyberkreasi, dari Artificial Intelligence Center ITB, dan banyak lagi. Nantinya akan berlanjut dengan kita akan ada penerbitan buku, kemudian kita akan ada pameran foto dan poster dari mahasiswa yang mereka memang membuat kegiatan literasi anti-hoax melalui poster dan visual. Jadi diantaranya pun ada beberapa kegiatan kecil terkait dengan tugas mahasiswa, terkait dengan webinar yang lebih, skalanya lebih kecil sepanjang akhir tahun sampai akhir tahun. Melalui kegiatan ini kita kayak bangkitkan kesadaran teman-teman mahasiswa dan publik juga, ayo lho kita sebetulnya bisa mulai aja dari kita dulu, mulai aja dari orang terdekat kita dulu. Nah itu nantinya, makanya hari ini dimulai dari webinar nanti kita sampai ke penerbitan buku yang bisa digunakan di kelas untuk bahan pengajaran dan bahan riset mungkin untuk dosen yang kita harap bukan hanya berakhiri webinar tapi ada dokumentasi yang juga tertulis. Karina berharap kegiatan ini dapat meningkatkan literasi digital pada generasi muda yang berpotensi menerima banyak informasi dalam menggunakan media sosial.